Intro Angka penyebaran virus corona secara global masih terus bertambah dari hari ke harinya Mengutip data Worldometers pada minggu 4 Oktober 2020 pagi Total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 35,1 juta kasus Angka penyebaran virus corona secara global masih terus bertambah dari hari ke harinya Mengutip data Worldometers pada minggu 4 Oktober 2020 pagi Total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 35,1 juta kasus Dari jumlah tersebut sebanyak 26,121,777 pasien telah sembuh Sementara 1,037,941 orang meninggal dunia Presiden Iran Hassan Rouhani akan segera melakukan pembatasan baru yang lebih ketat Untuk mengekang peningkatan kasus COVID-19 Melansir Al-Jazeera, selain pembatasan Hassan menyatakan bahwa Sedang mempertimbangkan adanya potensi hukuman jika aturan tersebut dilanggar Bukan hanya untuk masyarakat, lembaga atau instansi pemerintah dan swasta Bisa dikenai sanksi jika kedapatan melanggar aturan pembatasan tersebut Jurubicara Kementerian Kesehatan Sima Sadatlari mengatakan pada Sabtu 3 Oktober 2020 179 lebih orang menjadi korban virus tersebut Sehingga total korban tewas menjadi 26,746 Masih dari sumber yang sama, pada Sabtu 3 Oktober 2020 India melaporkan lebih dari 100.000 kematian akibat virus corona Menurut data Kementerian Kesehatan India, ada sebanyak 100.842 orang kini telah meninggal akibat COVID-19 Hal tersebut menjadikan India memiliki jumlah kematian tertinggi ketiga di dunia Di belakang Amerika Serikat dan Brazil Dalam hal infeksi, India telah mencatat total kasus virus corona sebanyak 6,47 juta kasus Namun India juga mencatatkan jumlah pasien sembuh tertinggi di dunia Yakni 5.506.732 orang Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Jumat 2 Oktober 2020 Mendesak Turki untuk mengikuti panduan pelaporan tentang COVID-19 Pernyataan WHO muncul beberapa hari setelah Menteri Kesehatan Turki Mengungkapkan angka COVID-19 harian yang dirilis oleh Kementerian Sejak 29 Juli hanya pasien COVID-19 dengan gejala Tidak termasuk kasus positif tanpa gejala Padahal WHO menegaskan kasus positif merupakan yang dikonfirmasi oleh laboratorium Terlepas dari tanda dan gejala klinis Namun di sisi lain WHO juga memuji Turki Atas peningkatan kapasitas pengujian Dan upaya pelacakan kontaknya Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update Hanya di channel Youtube Tribun Jateng